Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Pupuk Dinosaurus Perkenalkan nama saya Pak Win Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam kacang tanah merah Dari menyiapkan media tanam, memilih benih, perawatan, memberantah sama dan penyakit, sampai panen teman-teman Yuk kita mulai cara yang pertama, kita memilih media tanam Caranya kita cangkul tanah sampai rata Setelah itu kita campur dengan pupuk kandang atau kompos Setelah pupuk kompos dan kandang tercampur, kita siram dengan pupuk Dinosaurus Diamkan 3-4 hari sebelum penanaman benih kacang tanah merah Cara yang kedua, memilih benih teman-teman Untuk pemilihan benih, kita pilih benih yang berusia kurang lebih dari 100 hari Atau yang sudah tua Untuk proses penanamannya, lubangi tanah dengan cara ditugal Dengan jarak tanam 25 x 25 cm Masukkan 1 benih biji untuk setiap lubang Padatkan dengan tanah Setelah itu kita tunggu 4-7 hari sampai tumbuh Setelah tumbuh, umur 7 hari Kita siram dengan pupuk Dinosaurus Proses perawatan Siramlah bibit tersebut setiap pagi dan sore Saat musim kemarau Setelah umur 20 hari Masa tanam, tanaman akan mulai berbunga Selama berbunga itu kita lakukan pemupukan yang kedua Dengan menggunakan pupuk Dinosaurus Biasanya akan tumbuh ginofor dari hasil penyerbukan dan pembuahan Yang nantinya akan menjadi cikal bakal polong Pada masa pembuahan, usahakan untuk memberikan pupuk yang banyak Supaya hasilnya, hasil kacang nanti bisa berisi dan padat Lakukan penyiangan dan penimbunan tanah pada bagian bawah tanaman Untuk meningkatkan kualitas kacang Memberantas hama dan penyakit Penyiangan secara intensif dan pembersihan gulma secara rutin Bisa menanggulangi serangan hama seperti ulat, penggulung daun, ulat jengkrak dan hama lainnya Untuk penyakit seperti layu, bercak, gapong Kamu bisa mengatasinya dengan cara sebagai berikut Melakukan sanitasi lingkungan Menjabuti tanaman yang sakit Dan menjabuti rumput yang mengganggu Setelah umur 35 hari Kita lakukan pemberian pupuk dinosaurus kembali Untuk pemupukan yang keempat Kita berikan pada umur 50 hari Setelah umur 90 hari Maka kacang tanah sudah siap dipanen Berikut adalah ciri-ciri yang harus diperhatikan Daun dan batang mengaras Daunnya berubah warna menjadi kuning dan berguguran Untuk memanennya, cek terlebih dahulu Bijinya apakah sudah penuh atau belum Jika sudah penuh Maka kamu bisa memanennya Dengan cara dijabut Dan biarkan polong menggantung pada tanaman kacang Terima kasih telah menonton! Itulah tadi teman-teman Bagaimana cara menanam kacang tanah merah Dari proses penyiapan bibit tanam Pemilihan benih Proses perawatan Proses pemberantasan hama dan penyakit Sampai proses panen Jangan lupa teman-teman Subscribe, like, dan komen Di channel pupuk dinosaurus Video ini dipersembahkan oleh Pupuk dinosaurus Pupuk saat bumi diciptakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!